Jadi saya juga pernah melakukan kitan itu pada orang dewasa, itu kasusnya itu mu'alaf, mu'alaf mau menikah, besok menikah dia. Kami berharap biar kitan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang ngerti tentang kitan itu sendiri. Saya lho, Eman, itu kadang saya lho, Eman gelo, saya nggak bisa nyunat, padahal saya tahu memang secara ikon, tapi ya saya senang juga pada saat ada orang lain juga yang membantu. Terus dukanya, ya duka sekaligus lucu kadang. Saya pernah begitu, ya itu tadi, anaknya sudah mau siap pada saat itu, sebelum kitan, tapi setelah pada saat dia mau tidur, sudah dilepas semua, dia nggak berani, nangis, akhirnya pulang. Nah ini orang tuanya, akhirnya ditinggal, lari dari ruang praktek, nunggu saya, nunggu sampai setengah jam, 1 jam tak tunggu, 1 jam tak tunggu. Lari sendiri? Lari, lari, akhirnya jam orang tuanya dikejar, dibawa lagi, dirayu lagi, 10 menit, nggak tentu, udah mau. Pada saat mau saya, kita lari lagi, sampai akhirnya itu 1 jam. 1 jam, karena saya lihat orang tuanya itu sudah, apa ya, istilahnya itu mencari hari dan apa itu, diramaikan. Oh, akhirnya dipegangin orang 4, itu orang 4, jadi dia dengan teriak-teriak luar biasa, dipegangi, sebenarnya saya itu nggak tega kasihan, karena nggak sumbut, nggak sumbut itu nggak seimbang antara sebenarnya sakitnya sunat dengan sakitnya dia nangis seperti itu, gitu loh. Sampai akhirnya saya sunat, ya, saya sunat, kaki dipegang, kanan-kiri, 2 orang, tangan dipegang, kanan-kiri, 2 orang, akhirnya 4 orang, lupa. Kalau mulutnya itu nggak bisa, akhirnya saya diludahin. Saya diludahin, ya Allah, sampai akhirnya saya yuk, loh ya apa sih ini, gitu. Sampai akhirnya dikewapuk sama orang tuanya. Oh, anaknya ini dikewapuk sama orang tuanya, sampai saya, saya juga kaget karena saya juga diludahin, orang tuanya juga merasa nggak enak sama saya, malu dikewapuk sama anaknya ini bener-bener saya, saya kira kesakitannya juga lebih sakit daripada kitanya itu. Saya juga, udah pak, nggak apa-apa, udah gini-gini, intinya saya menanukan orang tuanya, mungkin juga orang tuanya sudah emosi ya, karena sudah berapa lama kita harus kerayu, sedangkan dia ditunggu orang banyak, dan ini bukuan, gitu loh. Jadi kalau sampai pulang nggak dalam posisi sunat ya. Orang tuanya semua malu orang tuanya, sehingga harus lakukan dengan segala macam cara, dan saya tunggu kurang lebih satu jam, dengan dalam tanda kutip agak terpaksa dia sunat, dan Alhamdulillah ya bisa saya lakukan sunat walaupun dengan ya cerita yang seperti itu. Jadi saya juga pernah melakukan kitan itu pada orang dewasa, itu kasusnya itu mu'alaf, mu'alaf mau menikah, besok menikah dia. Ya puluhan, ya sekitar 28 tahun ya. Tuh, saya pernah punya kasus seperti itu, dia datang ke praktek saya, loh saya juga ngaget, ternyata dia mu'alaf dari Bali, dia mau menikah di Mojokerto. Istrinya Mojokerto, sehingga dia pindah agama mu'alaf, pindah agama Islam, dia sunat, dia sudah tahu manfaatnya itu sunat. Ya karena saya juga kaget loh, ini orang besar, ternyata ya memang agak sulit juga. Agak sulit, ya terus terang dari sisi untuk motongnya ini memang harus ekstra, harus ada perlakuan khusus seperti itu. Tapi satu hal saya melihat, karena ini orang dewasa, tentunya ya nggak mungkin lah, dia nangis di sunat, nangis, ya malu. Apalagi besok sebenarnya dia mau menikah. Sehingga ya dari sisi rasa sakit seperti tadi relatif, dia bisa mengendalikan dan selesailah ibaratnya sunat, kewajiban dia sudah melakukan sunat selesai ya, dia bisa melakukan aktivitas seperti dasar. Terus sampai pendem, jangan dibakar panas nanti. Ya kami mempunyai kepercayaan ya, kami tidak, itu sebenarnya tidak ada ilmunya ya, tetapi kami selalu sampaikan, waktu saya kecil juga ingat ya, saya pernah di kita, nanti kemudian itu kulitnya atau preposiumnya itu ya, atau kulupnya itu diberikan. Ya tidak boleh dibakar, ya istilahnya dibakar dianggap kayak sampah gitu, itu jangan. Ya itu diperlakukan sebagai barang hidup bagian dari kita, sehingga harus dikubur. Istilahnya dikubur, dipendam dalam tanah, harapannya itu bagian dari kita. Sehingga ya kita pun nanti pastinya kalau kita meninggal kan juga dikubur. Itu bagian dari itu, bagian dari tubuh itu. Sehingga mungkin, mungkin ada kepercayaan itu dari orang-orang Jawa ya khususnya, termasuk saya juga melakukan itu. Sehingga pada saat saya juga melaksanakan itu, melakukan sunat, itu biasanya preposium saya kembalikan atau saya berikan kepada orang tuanya, dan saya selalu berpesan untuk diperlakukan itu dengan baik. Ya itu memang tidak ada ilmunya sih, saya tidak ada. Kalau anak itu ya, kalau anak itu pastinya di sunat itu tidak memikirkan orang tuanya pastinya. Dalam arti ini membayar, tidak membayar tidak memikirkan seperti itu ya. Tapi dia pasti akan teringat masa diakitan itu bagaimana dia itu menjadi masa yang indah. Maka saya sampaikan tadi. Jadi anak sunat itu, kalau saya selama ini mendampingi dan nyunat, maka akan tidak tanya kamu dapat hadiah apa. Karena anak sunat itu sebenarnya mesti selalu dapat hadiah. Ada yang mesti rata-rata dengan zaman sekarang ya, kalau tak lihat, rata-rata kok orang tuanya itu mesti memberikan handphone, tak lihat. Jadi handphone yang untuk mainan ya, tak lihat itu. Sehingga selalu tak tanyakan sudah dapat hadiah apa belum, rata-rata dia memang mengejar itu tadi. Sehingga ya itu tadi, jangan sampai ada orang tua sudah ngasih hadiah waktunya sunat lari. Ya itu pernah juga itu tadi yang masuk kasus-kasus seperti itu. Jadi biasanya kalau anak-anak itu. Kalau orang tua dengan adanya ya istilahnya itu kitan, kemudian memang dia tidak mampu seperti itu, ya pastinya lah kami pasti akan sangat justru disitu senang kalau bisa membantu hal-hal seperti itu. Terima kasih telah menonton!